Hai penggemar Setia Ayu Ting Ting, hari ini saya kembali memberikan informasi seputar Ayu Ting Ting. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar Ayu Ting Ting. Dan jangan lupa juga tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nama biduan cantik Ayu Ting Ting masih ramai menjadi perbincangan. Dirinya sering digosipkan dengan banyak pria. Dari mulai Jordi Onsu, Ivan Gunawan, Sahil Gunawan, Dibiriadi Adik Jayusman, Boy William hingga sang mantan MCI Victor Agustino. Bahkan dirinya sempat akan menikah dengan Adik Jayusman 2021 lalu, namun pernikahan tersebut gagal lantaran sang biduan memutuskan untuk membatalkan pernikahan tersebut. Padahal persiapan pernikahan tersebut sudah hampir 100% selesai. Akhir-akhir ini, banyak pria yang dijodohkan dengan biduan cantik tersebut. Wajahnya yang kerap warawiri di layar kaca membuat sang biduan sering dijodohkan dengan bintang tamu dalam program yang dirinya pandu. Tak terkecuali mantan MCI yakni Victor Agustino. Belakangan ini banyak yang menjodohkan keduanya. Akibatnya, Ayu Ting Ting dianggap sengaja oleh netizen agar mencari perhatian dari Ivan Gunawan. Ivan Gunawan sendiri pun sudah akui mundur dari Ayu Ting Ting, lantaran dirinya tak mendapatkan kepastian hingga sekarang. Namun rupanya, netizen menganggap dekatnya Ayu Ting Ting dengan beberapa pria disebut sengaja untuk mencari perhatian dari desainer ternama tersebut. Atas tudingan tersebut, Ayu Ting Ting pun angkat bicara. Dalam tayangan Youtube Trans TV Official, Ayu Ting Ting mengatakan isu tersebut tidak benar. Ia merasa tak pernah memiliki niat untuk mencari perhatian dari sosok desainer tersebut. Ayu Ting Ting menanggap selama ini dirinya terlihat dekat dengan banyak pria di layar kaca TV karena tuntutan pekerjaannya. Karena itu, ia tak pernah merasa sengaja mencari perhatian dari Ivan Gunawan tersebut. Fitnah, kebutuhan TV itu aku dekat dengan banyak pria, jelasnya. Ia juga merasa tidak penting untuk membuktikan apapun kepada sosok desainer tersebut. Gak pentinglah ujarnya. Sebelumnya, belum lama ini Ayu Ting Ting membuat publik heboh. Pasalnya, Ayu menyentil nama Victor Agustino dalam Instagram pribadinya. Hal tersebut terjadi saat Ayu memberikan ucapan selamat tahun baru untuk mantan MCI tersebut. Happy New BRF Victor Agustino tulis Ayu Ting Ting Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Ayu Ting Ting terap di sorot masyarakat. Baik karir maupun kehidupan pribadinya selalu bisa mencuri perhatian. Seperti belakangan ini ketika ia membahas tentang kehidupan asmarannya. Ayu, dalam kanal YouTube Natalie Holzer belum lama ini mengungkap sosok idamannya. Dalam video tersebut awalnya Natalie Holzer mengundung tentang kabar kedekatannya dengan mantan MCI Victor Agustino. Sebagaimana diketahui Ayu dan pria bernama Victor Agustino tersebut kerap dijodohkan oleh netizen. Keduanya dijodohkan setelah viral sebuah tayangan yang merekam momen pertemuan Ayu dan Victor di sebuah acara TV. Pada saat itu, Ayu tampak di klub seraya dielus kepalanya oleh Victor. Pada momen tersebut terlihat jika hubungan Ayu Ting Ting dan Victor Agustino sangat dekat. Hal itu pun disampaikan oleh Ayu. Namun, Ayu mengaku tak pernah menghubungi secara langsung mantan MCI tersebut. Nggak ada kontak-kontakan, tapi kenal baik kalau dijodoh-jodohin sama netizen kita bisa apa, ujar Ayu Ting Ting. Pelantun alamat palsu ini mengaku tak menyimpan nomor personal Victor. Aku nggak tahu beneran, nomor HP kurung tutup, tapi sama dia aku emang deket banget, ujar Ayu. Ayu Ting Ting menambahkan jika dirinya memang nyaman ketika berada di dekat Victor. Ia merasa Victor adalah sosok yang sangat kenyanyan. Juga pria berparas tampan itu terkesan melindungi. Namun, disini Ayu tak mau baper. Tapi memang bener lho, Victor itu tipe yang dari bahasa tubuhnya itu tipe yang penyanyang tapi bukan sama aku aja. A'awisnu itu sama siapa aja begitu, nggak cuma sama aku doang ucapnya. Misalnya kamu ketemu sama Victor, dia pasti akan melindungi orang-orang di sekeliling dia karena emang tipe-nya itu penyanyang kalem. Dia, ya Allah, nggak banyak ngomong, sahut Ayu pada Natali. Mengenai apakah Victor adalah sosok ideal untuk dijadikan pendamping, Ayu tak bisa menela. Ia mengakui bahwa kepribadian mantan adalah tipikal pria ideal. Kalau aku jujur kalau Tunggi emang suka soalnya tontonannya drama Korea, kalau tipe ya baik, cakep udah gitu penyanyang, ntar deh kalau lu ketemu pasti bilang ini tipe gue banget ini, ucap Ayu kepada Natali. Ada saja hal menarik yang disorot publik dari sosok pedanggut cantik Ayu Ting Ting. Terlebih soal kehidupan asmaranya yang tak semulus dengan kariernya di industri hiburan tanah air. Sejak bercerai dengan N.G. Baskoro, sudah banyak pria yang menjalin hubungan dekat dengan Ayu Ting Ting. Namun tampaknya, belum ada satupun yang sukses memikat hati sang hiduan untuk dijadikannya sebagai pasangan hidup. Ngomong-ngomong soal pasangan, Ayu Ting Ting juga memiliki kriteria pria idaman. Menujukannya, Ayu Ting Ting belak-belakan membongkar pria yang bisa memancing, hasrat. Hal tersebut terlontar kala Ayu Ting Ting dipancing pertanyaan nakal saat berbincang dengan Hesti Purwadinata di Youtube Hesti pada tanggal 14 Desember tahun 2022 lalu. Bukan Hesti namanya bila tak melontarkan pertanyaan seputar kehidupan seksual bintang tamunya. Komika itu penasaran sosok pria seperti apa yang bisa membuat Ayu Ting Ting, horny alias terangsang. Tipe cowok Ayu yang paling bikin Ayu turn on atau horny kalau lihat siapa. Tanya Hesti Purwadinata dikutip dari Youtube Hesti Purwadinata, tanggal 15 Desember tahun 2022. Anak ayah ojak itu pun spontan teriak mendengar pertanyaan nakal tersebut. Kendati berbicu Ayu tetap menjawabnya. Ibu satu anak ini mengaku suka dengan pria Turki. Ayu tuh suka banget sama cowok-cowok Turki, jawab Ayu. Emang si gua juga demen banget cowok-cowok Turki, timpal Hesti. Apalagi kalau yang matanya biru. Aduh udah gak ada ampun deh. Tapi beda sama bulunya, sahut Ayu. Hesti lantas mengaku pernah menjalin hubungan dengan pria Turki. Ia juga menghubung soal pria baik yang menurutnya enak diajak mengobrol dan tak segan membicarakan hal intin. Aku pernah sama cowok Turki sekali, kata Hesti. Bisa bikin cukup becek kalau main di pantai tukasnya.